Kita menjawab masalah penutupan, masalah corona sudah, istilahnya sudah menjelar katanya di seluruh Jawa Timur. Tapi kita antisipasi untuk masalah isu-isu tersebut, yang penting untuk penumpang teratasi, terutama untuk bus dan anodobis, wajib untuk mengolorkan ramadanya. Imam kembali menegaskan tidak ada penutupan, semua bus dan anggota lain tetap beroperasi dan melayani sesuai trayek. Pihak terminal juga telah menyiapkan disinfektan chamber untuk mensterilkan para penumpang selain juga mengukur suhu tubuh mereka. Sampai selasa 31 Maret kemarin, dari data Dinas Kesehatan Sidoarjo, jumlah ODP sejumlah 178 orang, PDP 52 orang, dan confirm COVID-19 sejumlah 10 orang. Saya Bili Potopoi, suara Sidoarjo. Ya, dari suara Sidoarjo, kita bergeser ke Radio Mahar di KFM Kota Blitar. Yang pertama ada reporter Ica Puspita yang mengabarkan tentang cegah penyebaran virus corona. Pemkot Blitar semprot ratusan kendaraan online dengan cairan disinfektan. Semprotan cairan disinfektan kepada ratusan kendaraan online ini berlangsung selasa 31 Maret 2020 di area Ujikir Kendaraan Dinas Perhubungan Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar bekerja sama dengan PMI, Bakas Bangpol, dan PBD, serta OPD terkait lainnya. Santoso PLT Wali Kota Blitar mengatakan, penyebaran disinfektan sudah dilakukan pemerintah Kota Blitar sejak beberapa waktu lalu. Sesaran utamanya adalah tempat publik, tempat wisata, tempat transportasi umum, dan beberapa jalan protokol. Dalam kegiatan ini, seridaknya ada tiga ratusan ojol dan lima puluhan grab car yang berpartisipasi. Selain penyebaran disinfektan, pemilik kendaraan juga menerima hand sanitizer. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kota Blitar untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai pengguna transportasi online bahwa kendaraan telah steril dari virus corona. Melalui kegiatan ini, para pemilik kendaraan online diharapkan mampu menjadi pelopor masyarakat dalam menjaga kebersihan. Sementara itu, penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan online ini dilakukan di tempat yang berjarak. Ojol bergiliran masuk ke area Ujikir untuk menghindari kerumunan. Ica Puspita, Mahardika FM, untuk Jatim News Today. Ya, dari Ica Puspita, kita masih akan mengupdate kabar dari Mahardika FM Kota Blitar. Kali ini ada Kirana Nisa yang mengabarkan bertepatan dengan hari jadi ke-114 tahun. Kota Blitar salurkan bantuan sembako bagi warga terdampak kebijakan virus corona. Pemerintah Kota Blitar membagikan bantuan sembako bagi warga terdampak kebijakan virus corona bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-114 tahun, Rabu 1 April 2020. Bantuan sembako diserahkan langsung PLT Wali Kota Blitar kepada perwakilan Abang Tukang Becak, pedagang di area Alun-Alun dan Kebon Rojo di halaman kantor Wali Kota Blitar. Santoso PLT Wali Kota Blitar mengatakan penyerahan bantuan ini dilakukan untuk meringankan beban warga yang terdampak kebijakan pemerintah Kota Blitar untuk mengantisipasi virus corona. Yang mana sejak pertengahan bulan lalu pemerintah kota menutup tempat wisata mulai dari makam Bung Karno, Istana Gebang dan beberapa tempat publik lainnya. Dana bantuan ini berasal dari Corporate Social Responsibility, CSR dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Blitar. Total ada 380 paket sembako yang dibagikan, terdiri dari beras, gula, minyak goreng, mie instan, sabun mandi dan lain-lain. Secara teknis, pembagian sembako diserahkan oleh koordinator atau perwakilan dengan catatan tidak menimbulkan kerumunan masa. Penerima bantuan ini bukan termasuk penerima rastrada dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Sementara itu pendengar untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah Kota Blitar sendiri telah menangguhkan seluruh agenda hari jadi ke-114 tahun 2020. Kira Nanisa Mahardika FM untuk Jatimews Today. Dari Mahardika Kota Blitar, kita update kabar dari Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Osa Ahmad yang akan mengabarkan tentang antisipasi virus corona lewat jalur transportasi Pemkap Blitar, gelar operasi gabungan cek suhu tubuh seluruh pengendara. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perhubungan menggelar operasi gabungan cek suhu tubuh seluruh pengendara yang akan masuk ke wilayahnya guna mengantisipasi penyebaran virus corona di Udanau. Pada kegiatan ini melibatkan petugas lintas sektoral diantaranya Dinas Kesehatan, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta jajaran kepolisian dan TNI. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Christine Indrawati mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memutus mata rantai coronavirus lewat jalur transportasi di perbatasan daerah tetangga mengingat masih banyak kendaraan pendatang luar kota yang melintas. Pemeriksaan kesehatan ditujukan kepada seluruh pengendara, baik motor, mobil, truk, mobil angkutan, dan mobil barang. Jika ditemukan suhu tubuh sopir maupun penumpang melebih 37,5 derajat Celcius, serta memiliki riwayat batuk pilek, maka segera dirujuk ke puskesmas terdekat agar mendapat penanganan medis. Ya berharap perkembangan peredaran corona di Kabupaten Blitar bisa dicegah dan dieliminir, sehingga situasi kembali stabil. Christine Indrawati menambahkan kegiatan operasi gabungan lintas sektoral antisipasi penyebaran COVID-19 akan terus dilakukan guna memerangi virus baru tersebut. Osa Ahmad, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. Dari Osa Ahmad, masih dari Persada FM Kabupaten Blitar, kita update perkembangan dari Risma Erina, Bupati Blitar. Instruksikan KADES gunakan dana desa untuk jaga penyebaran virus corona. Sesuai surat edaran dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2020 telah diinstruksikan kepada Kepala Desa agar mengubah anggaran pendapatan dan belanja desa pada dua fokus utama pemerintah saat ini. Di antaranya tentang desa tanggap darurat dan penegasan padat karya tunai, bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan coronavirus disease 19. Bupati Blitar Dr. Ranes Haji Rianto M.E mengatakan, untuk mewujudkan program pemerintah pusat, ia menginstrusikan kepada seluruh camat dan kepala desa agar segera menindaklanjuti kebijakan tersebut. Bila mana mengalami kendala maupun masalah teknis, Bupati meminta camat untuk konsultasi dengan inspektoran, supaya maksud dan tujuan mengenai S.E. Mendes PDTT bisa berjalan tepat sasaran dan optimal. Diharapkan, dengan adanya inovasi dari pemerintah, bisa membawa dampak positif, terutama dalam hal memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Blitar. Sebagai informasi, pemerintah Kabupaten Blitar telah menaikkan level siaga corona menjadi darurat bencana non-alam seiring wilayahnya masuk di zona merah pandemi COVID-19. Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Blitar. Ya, sahabat dari Persada Kabupaten Blitar, kita bergeser ke Pradia Suara Tuban. Ada reporter Nurul Jamilah yang mengabarkan Pemkap Tuban lakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Ketika reporter Nurul Jamilah dari Pradia Suara Tuban melaporkan bahwasannya kemarin, baru saja kemarin Kabupaten Tuban melaksanakan penyemprotan disinfektan di beberapa jalan protokol di kota Tuban. Ini untuk mencegah penyebaran dari virus corona atau COVID-19. Dan pada kesempatan tersebut juga Wakil Bupati Tuban menyampaikan bahwasannya Pemkap Tuban telah melakukan refocusing anggaran dan telah menyiapkan dana awal sebanyak 15 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 ini. Dan total anggaran disampaikan dapat diubah dan meningkat menyesuaikan kondisi yang ada. Dan juga ini untuk pendanaan tersebut berasal dari berbagai sumber yang akan dialihkan sesuai dengan skema keuangan dan juga regulasi yang berlaku. Dari anggaran tersebut juga digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan dalam penanganan COVID-19 ini, baik itu untuk perawatan alat pelindung diri, untuk para tenaga medis, lalu juga untuk kebutuhan masyarakat dan juga pengamanan tentunya. Disinfektan juga menggunakan dana tersebut. Dan berikut... Ya, dari Nurul Jamilah masih dilaporkan dari Pradya Suara Tuban. Kali ini ada Hikmah Suroya yang mengabarkan bahwa suara bahwa Koni Tuban harapkan cabur lakukan tes ukur atlet. Baik Rekan Atika di studio dan seluruh pendengar program JT News Today hari ini, dari Tuban dilaporkan membawasannya terkait pandemi COVID-19, seluruh atlet Koni Tuban mendapatkan instruksi agar melakukan latihan secara mandiri selama tinggal di rumah. Hal itu dilakukan guna mengurangi aktivitas secara berkurumun dan guna memutus rantai penularan COVID-19 antara atlet. Berikut kutipan wawancara bersama Sekretaris Koni Tuban, Bapak Zainal Maftuhin. Selanjutnya kami juga berharap agar seluruh cabur yang ada di bawah naungan Koni yang telah melakukan atau melaksanakan program latihan, hendaknya juga melakukan hal yang sama, mengadakan pemantauan melalui tes prestasi atas pengukuran di masing-masing cabur untuk mengetahui perkembangan atletnya. Karena kita ketahui selama berjangkitnya wabah COVID-19 atau virus corona ini, para atlet kita konsentrasi berlatih di rumah, berlatih sendiri-sendiri di rumah, sehingga untuk satu kesempatan harus ada satu pemantauan yang dilakukan oleh tim pelatih dari masing-masing cabur. Saya Hikmah Suraya dari Peradiyah Suratuban melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Peradiyah Suratuban, kita akan bergeser ke Ralita Pamekasan, ada reporter Arifin yang akan mengabarkan terkait perketat penyebaran COVID-19 saat gas bangun posko pantau di 5 titik pintu masuk Pamekasan. Satuan tugas pencegahan virus corona atau COVID-19, Kabupaten Pamekasan mulai mendirikan posko di 5 titik pintu masuk menuju Pamekasan. Di antaranya, di depan 5-16 Jalan Raya Larangan Tokol atau Depan Terminal Barang, Talang Siring untuk wilayah selatan, wilayah tengah di Panakuen Propo, dan wilayah pantai utara atau pantura berada di Batu Marmar dari arah Sampang, dan berada di Pasian dari arah Semenep. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan, Akmalul Firdaus mengatakan, pendirian posko guna memantau kendaraan pribadi sekaligus mengecek dan memeriksa para penumpang maupun pengemudi guna disterilkan menggunakan penyemprotan disinfektan. Itu juga bagian dari rencana Satgas, jadi ada 5 titik lokasi pintu masuk ke Pamekasan ini, yang akan direncanakan posko, posko untuk pemantauan, sekaligus memberikan pemeriksaan bagi penumpang-penumpang yang akan masuk ke Pamekasan. Selain itu, bagi angkutan bus dilakukan pemeriksaan dan penyemprotan di Terminal Ronggo Sukowati, Cekuk, Pamekasan. Mantan Kadinsos ini juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dari zona merah menuju Pamekasan agar melaporkan diri untuk dilakukan pemeriksaan ke pemerintah desa setempat guna mencegah penyebaran COVID-19. Sebagai informasi, peta persebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan hingga 31 Maret per jam 13.00, Jumlah ODR orang dalam resiko sebanyak 3.719 orang. Kemudian, jumlah ODP atau orang dalam pemantauan sebanyak 169 orang. Jumlah PDP satu orang. Jumlah positif corona atau COVID-19 adalah satu orang yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 lalu. Arifin, Relita FM Pamekasan, mengabarkan. Ya, dari Arifin kita ke reporter kolik Maulidi masih dari Ralita Pamekasan yang mengabarkan partisipasi masyarakat Pamekasan ikuti aturan pemerintah tidak keluar rumah. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah mengeluarkan anjuran kepada masyarakat agar melakukan aktivitasnya di dalam rumah. Tidak keluar rumah jika tidak begitu penting dan kurang mendesa. Arifin, sebagai salah satu masyarakat Pamekasan di Desa Laten, telah berpartisipasi dan peduli tentang aturan pemerintah untuk tidak keluar rumah jika sangat tidak diperlukan. Walaupun ada kepentingan yang sangat dibutuhkan untuk keluar rumah, Arifin tetap berhati-hati dengan memakai masker ketika keluar rumah dan social distancing. Ada efek positif dari adanya COVID-19 ini, tambah Haris. Para orang tua bisa berkumpul lebih lama dengan keluarga dan anak-anaknya. Namun dari sisi negatifnya, untuk para pekerja di luar atau lapangan, tingkat perekonomian mereka jadi terhambat, bahkan tidak ada pemasukan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Saya Ulik Maulidi, Ralita Pamekasan. Persada FM Kaupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, dan Mahardika Kota Blitar. Saya Tika Amsar pamit, sampai jumpa besok. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk nilaih regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu, jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyeran Publik Lokal Jawa Timur. Terima kasih.